Halo, Sumpah Marifin, dan di video kali ini saya akan membahas tentang topik yang sempat viral beberapa bulan kebelakang, yang katanya ada seorang fotografer yang berhenti memotret pre-wedding karena pre-wedding ini haram. Nah, disini saya akan membahas dari sudut pandang saya sebagai seorang fotografer dan juga sebagai pemilik usaha. Nah, sebenarnya saya tidak mau membuat video seperti ini, karena pasti akan ada yang kontra dan pro juga kepada saya, tapi karena beberapa fotografer teman saya akhir-akhir bilang bahwa pemasukan mereka dari pre-wedding ini menurun, karena banyak klien yang membatalkan proto pre-wedding, karena haram, takut, dan lain sebagainya, sehingga saya merasa harus membuat video ini untuk klotifikasi dan untuk sebagai wawasan kepada kalian, seorang fotografer atau klien yang ingin melakukan proto pre-wedding, itu bagaimana kita menyikapinya. Tapi sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe itu dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sebelum kita bahas ke topiknya, kita lebih baik mempelajari dulu apa itu pre-wedding fotografi. Nah, pre-wedding ini adalah memiliki arti pre, yaitu sebuah awalan yang berfungsi biasanya diartikan adalah sebelum, dan wedding adalah pernikahan. Jadi kalau di bahasa Indonesia, pre ini adalah pra sekolah, atau pra pernikahan, atau pra bayar. Misalkan kalau kalian simkan, kalian mau bayar paketnya, gitu kan, itu ada pra bayar, istilah sekat itu. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya, ini adalah pre-wedding. Jadi kebanyakan fotografer kita juga masih salah menggunakan kata-katanya, masih bilang pra-wedding. Padahal seharusnya pre-wedding menggunakan huruf E, bukan huruf A. Kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia, ya pra pernikahan, bukan pra-wedding. Nah, itu di situ koreksinya kalau misalkan kalian masih menggunakan kata pra-wedding di situ. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian tidak mengerti maksud atau fungsinya foto pre-wedding itu untuk apa. Nah, saya kasih tahu di sini bahwa pre-wedding fotografi atau foto pre-wedding itu juga mengalami fungsi, gitu, di situ. Jadi nggak cuma sekedar foto-foto terus dipajang aja. Nah, anggaplah kalian mendapatkan sebuah undangan dari teman kalian yang menikah di sebuah daerah yang kalian nggak tahu di mana. Misalkan kalian datang ke sana, dan saat kalian ke daerah itu, tiba-tiba ada tiga pesta pernikahan yang terjadi. Kalian bingung kan, yang mana yang teman kalian itu. Nah, kalau mungkin kalau ada janur yang ada namanya, kalian tahu. Tapi kalau misalkan janurnya tidak ada namanya, itu kalian pasti bingung kan. Kalian juga malu apabila kalian salah masuk ke lokasi ternyata bukan teman kalian yang menikah. Nah, itulah kenapa pre-wedding fotografi itu lahir. Jadi, dulu saat pertama-pertama ini masih di studio. Jadi, orang datang ke studio, di foto, terus foto mereka itu dipajang di meja resepsi, supaya orang yang datang itu melihat foto mereka dan tahu, oh ini si pengantin yang saya akan datangi. Baru mereka masuk ke dalam gedungnya. Nah, kalau misalkan kalian tidak memiliki foto pre-wedding saat itu, terus janurnya tidak ada namanya, terus dalam satu lokasi, dalam satu daerah itu banyak yang menikah, ya pasti kalian tamu akan bingung. Nah, itulah kenapa lahirlah pre-wedding fotografi itu di sini. Jadi, pada dulu itu masih di studio, terus begitulah semakin berkembangnya jaman, fotografer semakin banyak ya kreatif, yang muda-muda, yang berani berbuat beda, terus mereka mulai mengkonsep dan lahirlah konsep pre-wedding fotografi ini. Ada yang foto di pantai, ada yang piknik di hutan, terus juga ada yang di luar negeri misalkan, dan itulah yang diciptakan oleh fotografer itu adalah konsepnya atau temanya. Nah, sedangkan pre-wedding fotografi ini lahir karena ada kebutuhan di mana pengantin ingin memandu supaya tamu-tamu mereka tidak salah masuk ke acara orang lain. Itulah kenapa ada foto pre-wedding itu di situ. Nah, di sini kita bahas dari HWP Photo yang memposting sebuah foto, dan isinya adalah, Bismillahirrahim, mohon maaf HWP Photo saat ini tidak menerima lagi segala permintaan pre-wedding foto atau engagement, katanya seperti itu. Lalu kami hanya melayani permintaan wedding foto dan post wedding terima kasih HWP Photo. Nah, saya penasaran ini pasti ada alasan lebih panjang lagi di sini dibandingkan hanya sekadar posting seperti ini saja, terus tanpa ada maksud dan tujuan yang lebih jelas. Sehingga saya memutuskan untuk mencari dan ketemulah postingan si pemilik HWP Photo ini. Ini supaya tidak ada kesalahpaham, saya bacakan langsung si posting dari orangnya, yaitu Henry Wicaksono sini supaya tidak ada kesalahpahaman atau terkesan saya memotong-motong kalimatnya. Tidak ada satupun ustad atau ulama yang menyatakan kalau pre-wedding itu halam. MUI pun jelas menyatakan pre-wedding itu haram. Nah, lalu bagaimana bisa saya memohon pekerjaan yang saya lakukan? Barokah dan halal. Kalau yang saya lakukan adalah H yang jelas haram. Sudah bertahun-tahun pernyataan itu saya dengar, dan dengan bodohnya saya masih cuek webek. Seolah-olah, demi sebuah mata pencaharian, saya buat hal ini menjadi halal. Saya kiaskan itu semua dengan sebuah sebutan karya. Pertahun-tahun, saya merasa menjadi penggagas perilaku mereka yang belum muhrim halal untuk berpegangan tangan, berpulukan, hingga berciuman astagfirullah. Hingga mereka pun yang sudah menutup aurat, saya dengan egois dan benar-benar menutup hati mengajak mereka melakukan pre-wedding dengan berbagai macam alasan kalau hal ini biasa, dalam tanda kutip, tanpa memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut anak istriku dari nafkah yang haram itu. Pernikahan itu adalah hal baik, maka janganlah hal yang menuju ke sana diisi dengan hal yang haram. Pre-wedding itu memang luar biasa. Sebuah budaya yang dikemas baik, indah, enak dilihat mata, menyenangkan buat mereka yang melakukan dan mencari nafkah di dalamnya, sehingga mampu membuat hal haram terlihat amat sangat halal. Astagfirullah, katanya seperti itu ya. Terus juga, ah, si ini foto pre-wedding gak apa-apa kok. Ah, si anak pemimpin ini pre-wedding juga gak apa-apa kok. Ah, artis ini foto juga kok, bla bla bla. Kebenaran itu bukan dari siapa yang melakukan, tapi dari apa yang ada di Al-Quran dan Hadis. Namun saya sadar, pre-wedding ini ada karena kami. Kami para fotografer yang menawarkan layanan ini. Kami yang membuat budaya ini semakin berkembang, awalnya cuma di studio, dalam kota, luar kota, hingga ke luar negeri. Saya sadar, tanggung jawab kami yang menyerbar luaskan ini. Nah, saya koreksi di sini bahwa pre-wedding fotografi ini lahir karena ada kebutuhan, bukan karena ada si fotografer yang menawarkan dari awalnya. Mereka cuma asalnya di studio, dan barulah mereka mengembangkan. Itu memang betul fotografer yang mengembangkan konsep dan temanya, tapi bukan yang menciptakan pre-wedding fotografi. Dan kali ini saya memutuskan untuk berhenti dari kegiatan pre-wedding ini. Juga saya memohon maaf kepada mereka semua yang pernah saya ajak untuk melakukan foto pre-wedding. Karir yang meningkat itu harusnya bukan membuat kita semakin berlimpangan harta, kedudukan, dan membuat kita lupa diri, atau banyaknya populasi yang menyukai kita. Yang membuat kita semakin sibuk dengan urusan duniawi, tapi harusnya kita semakin paham apa yang kita dapatkan ini barokah atau cobaan. Demi aturan agama saya, demi nafkah yang masukkan isi saya, demi nilai kebudayaan ketimuran, Bismillah, I quit. Katanya seperti itu dari Mas Henry Wicaksono dari HWP Photo. Nah, beliau ini juga fotografer yang cukup bagus dan handa di bidangnya, dan itu adalah postingan beliau. Saya sangat menghargai keputusan dari Mas Henry Wicaksono ini ya, itu keputusan beliau, saya menghargai itu, dan kalau misalkan dia tidak ingin melakukan foto pre-wedding, atau engagement, ya itu terserah beliau gitu. Tapi kalau saya, misalkan yang di posisi beliau, saya melakukan hidayah untuk tidak melakukan foto pre-wedding, atau misalkan karena haram, terus juga karena alasannya kita memaksakan yang bukan muhrim menyentuh, saya akan berhenti jadi fotografer. Karena kalau misalkan alasannya seperti itu, memotret wedding pun juga sama. Jadi kita sebagai fotografer kadang sering mengarahkan foto pengantin kita supaya berpose kan, kita sering mengarahkan pose mereka. Nah, kadang kita secara tidak sadar menyentuh tangan si pengantin wanitanya juga gitu kan. Nah, itulah sama-sama aja gitu kita secara tidak langsung melakukan hal yang salah juga. Nah, kalau saya seperti teman-teman model yang saya kenal gitu, mereka dulu mereka pernah berpoto seksi, terus juga pakai baju bikini, segala macem, dan saat mereka memutuskan untuk berhenti, ya mereka berhenti nggak jadi model, mereka berhijam sekarang, tapi tidak melakukan modeling lagi gitu. Nah, saya juga pasti akan seperti mereka, kalau saya mendapatkan hidayah seperti Mas Henry Wicaksono ini, karena saya nggak akan anggung kalau misalkan saya merasa itu salah, saya akan berhenti sesuai dengan alasan yang saya yakini. Nah, terus kita patwa tentang MUI yang mengharamkan foto pre-wedding ini, katanya seperti itu. Nah, kita lihat dulu bahwa haram, dalam bahasa Arabiknya adalah haram, adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas, atau keadaan suatu benda, misalkan makanan, dan aktivitas yang bersatu sukum haram, atau makanan yang dianggap haram, adalah dilarang secara keras. Nah, itu adalah haram dari bahasa Arab. Nah, ini saya baca tentang pre-wedding haram ini, dari ketua MUI ini, di tahun 2010, ini ada beritanya bahwa, si foto pre-wedding ini, diajukan haram ini oleh, bukan MUI, tapi dari forum, Bad Sul Masayil Forum Misawarakah Pondok Pesantren Putri FMP3, ini mohon maaf kalau saya salah nyebut ya, dan katanya waktu itu, ketua majelis utama Indonesia, ini mungkin salah ketik, harusnya ulama Indonesia, Choli Ridwan, ini setuju, karena hal itu selaras dengan ajaran Islam. Nah, katanya seperti itu. Jadi, sempat ada permintaan dari beberapa forum umat Islam, katanya bahwa foto pre-wedding itu haram, tidak boleh, sehingga MUI mengamini. Jadi, bukan dari MUI-nya yang, menggagas bahwa pre-wedding itu haram, tapi karena ada masukan-masukan dari pihak lain. Kita lihat kedudukan fatwa MUI di dalam hukum di Indonesia, karena kita kan negara Indonesia ya, bukan negara syariat Islam. Kita lihat kedudukan fatwa MUI ini di negara kita. Sesuai di website hukumonline.com, ini hukumonline.com ini adalah website referensi hukum-hukum yang ada di Indonesia, jadi bisa menambah wawasan kalian tentang hukum yang ada di Indonesia ini seperti apa. Di sini disebutkan bahwa fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak mempunyai legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dan penjelasan lebih lanjut ini bisa kalian simak lagi di bawahnya ini banyak secara detailnya. Nah, jadi di sini saya garis bahwa adalah sesuai dengan hukumonline.com ini, fatwa MUI tidak mempunyai legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Nah, itu di situ yang saya baca di sini. Jadi, ini saya tidak mengandang-gandang, saya sempat riset dulu tentang ini karena saya tidak mau salah dan harus hati-hati karena ini bersinggungan dengan agama yang kita yakini, yaitu agama Islam bagi yang kalian agama Islam sebagai seorang fotografer. Nah, terus kesimpulannya. Kita pada kesimpulannya, saya sebagai seorang fotografer, saya agamanya Islam juga, ini saya sering sekali memotret untuk orang-orang non-muslim. di gereja, terus memotret ke batak, gitu kan, bersebelahan dengan, mohon maaf, daging babi, terus juga minuman keras. Tapi saya meyakini bahwa selama saya tidak memakan makanan itu atau menyentuh makanan itu, tidak apa-apa. Saya hanya bertugas sebagai seorang fotografer mendokumentasikan sebuah acara pernikahan, dan itulah tugas saya. Setelah selesai, saya udahan, saya pulang. Nah, itu di situ yang saya percayai. Nah, terus kalau misalkan memotret di gereja, saya masuk gereja, apakah saya otomatis menjadi non-muslim? Tidak juga. Itu tergantung dari iman saya sendiri juga. Saya datang ke sana, saya bertanya dulu, ini yang tidak boleh apa, yang boleh apa, sehingga saya tidak salah. Misalkan saya tidak boleh menginjak mimbar, ya saya tidak akan menginjak mimbar. Saya harus menghargai proses yang terjadi di sana. Jangan sampai kita dikritik oleh pendeta atau klien yang ada di situ, karena kita melakukan kesalahan di sana. Jadi, menurut saya bahwa pre-wedding ini haram atau enggak, seperti yang saya pegang tadi, bahwa ini tidak harus ditaati oleh seluruh umat Islam, sepatu MUI ini, sesuai dengan dari referensi saya di hukumanline.com, ini juga banyak pakar-pakar yang bilang seperti itu, silahkan kalian baca lagi, pelajari lebih lanjut. Kita harus bisa membedakan antara bisnis dengan agama kita, gitu kan. Kalau pendapat pribadi saya seperti itu. Kita sering berdoa, sering sembahyang, tapi kita tidak berikhtiar atau bekerja, itu sama saja kita tidak akan mendapatkan tunjeki. Tapi kita juga terus-terusan bekerja dan berhitiar, tanpa berdoa dan bersembahyang juga, itu juga tidak baik. Jadi, itu harus seimbang antara kehidupan kita dalam berbisnis, melaksanakan bisnis kita, atau bekerja dan juga di kehidupan agama kita, sehingga keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, untuk keputusan yang diambil oleh HWP, itu keputusan mereka, itu terserah mereka, tapi jangan sampai keputusan mereka ini mengimpak atau berpengaruh kepada keputusan pre-wedding orang lain. Misalkan klien yang tadi mau pre-wedding, karena membaca itu terus jadi tidak mau, dan yang dirugikan adalah si fotografernya. Jadi, di situ itu kan merugikan orang lain sebetulnya di situ. Jadi, membatalkan secara sepihak tidak mau, karena mereka merasa itu haram, dan lain sebagainya. Jadi, itu kembali lagi ke kalian. Apakah kalian masih mau melakukan foto pre-wedding ini, mau menerima orderan foto pre-wedding ini, ini kembali lagi ke kalian. Terus, kalau misalnya kalian juga tidak mau, ya itu terserah kalian, saya tidak akan melarang-larang. Tapi, saya juga menyarankan kalian meneliti lagi lebih lanjut, supaya kalian tidak salah ambil langkah, saat memutuskan bisnis kalian ini mau ke arah yang mana. Dan, demikian video tentang pembahasan pre-wedding yang katanya haram ini. Semoga bermanfaat. Saya semoga berifin. Like videonya jika kalian suka video ini, dan setuju dengan komentar saya di sini, atau dislike, silahkan. Jika kalian tidak setuju dengan komentar saya, dan bilang bahwa ini pre-wedding ini haram, silahkan. Itu adalah hak kalian. Kalau misalkan ingin berdebat atau beradu-argumen, silahkan menggunakan kata-kata yang santun, supaya kita enak debatnya, jadi jangan sampai kasar dan lain sebagainya. Terus juga, share kepada teman-teman kalian, yang ingin mengetahui tentang, atau bingung nih, pre-wedding ini halal atau haram, atau misalkan boleh atau enggak. Dan, subscribe, jika kalian tidak ingat tinggal di video selanjutnya, dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax